Dan memirsa bagaimana pantauan kondisi arus lalu lintas terkini di Ibu Kota Jakarta, kita bergabung dengan rekan Bribda Jessica yang saat ini berada di Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Bribda Jessica, bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari lokasi Anda? Baik, terima kasih Rendra dan Andi Kumala, serta selamat pagi pemirsa, saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dapat kita bersama untuk arus lalu lintas dari arah pancoran yang akan melaju menuju ke arah grogo dalam kondisi ramai lancar. Di mana keramaian pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2, juga kendaraan roda 4 yang dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam selepas antrian traffic light. Dan kami imbau bagi pengendara dalam antrian traffic light untuk dapat berhenti di belakang garis top guna menghormati hak pejalan kaki yang akan menyebrang menggunakan zebra cross, mengingat pada kawasan ini juga banyak terdapat aktivitas masyarakat yang akan menyebrang khususnya pejalan kaki. Dan harap bersabar pula menunggu antrian traffic light dengan tidak menerobos antrian traffic light karena keramaian yang cukup ramai pada kawasan ini dan terdapat pertemuan arus juga pada kawasan ini. Sedangkan dari arah palmera yang akan menuju ke Tomang, pagi hari ini tampak sedang terjadi antrian traffic light. Berdampak perlambatan percepatan sepanjang kurang lebih 30 meter di belakang garis top, namun flompasnya dapat mengalir dengan lancar. Antisipasi terhadap angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan pada kawasan ini juga banyak terdapat kendaraan besar seperti bus dalam kota. Untuk itu kami imbau agar menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga laju maksimal kendaraan Anda. Sedangkan dari arah palmera yang akan menuju ke grogol dalam kondisi kondusif lancar dan kami imbau bagi Anda yang akan memasuki gerbang tol selipi 1 agar dapat memastikan kembali saldo hitol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Sedangkan dari arah sebaliknya yaitu dari arah grogol yang akan menuju ke arah pancoran pada pagi hari dalam kondisi kondusif lancar dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ganjil genap pagi ini akan berlaku ganjil genap sesi 1 pada pukul 6 hingga 10 siang nanti. Untuk itu pastikan kembali plot nomor kendaraan Anda dengan kebijakan yang akan berlaku pada hari ini. Dan kami informasikan pula berdasarkan data RSMS korl lantas Polri, agar kesilakan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam, terjadi 193 kasus laka lantas dengan rencian, 15 meninggal dunia, 12 luka berat, dan 141 luka ringan. Dari 193 kasus laka lantas tersebut, 77% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu pemirsa kami mengimbau bagi para pengendara agar dapat berkonsentrasi saat berkendara dan dapat menurangi laju maksimal kendaraan Anda sedang dan untuk menjaga cepat maksimal dan jarak aman kendaraan Anda terhadap kendaraan lainnya. Untuk informasi selengkapnya mengenai arus soal lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatkan untuk kemanusiaan, Indonesia tertip, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih beribadah Jessica Renden, informasinya langsung dari kawasan Pamerah, Jakarta Barat, selamat petugas kembali.